Karena kamu berani membunuhku, maka Kincuan secara alami dapat bermain dengan serangan diam-diam. Kecepatan pihak lain memang cepat, Kincuan bisa merasakan akan sulit untuk melancarkan serangan diam-diam. Namun, karena pihak lain sedang dalam formasi, ini adalah kesempatan untuk menggunakan formasi untuk melihatnya. Pihak lain memahami formasi dengan jelas, Kincuan tidak membiarkan Formation Devoring Beast bergerak untuk menghindari peringatan pihak lain. Dia memanggil binatang naga macan tutul. Ada juga tikus berlian harta karun binatang. Mereka semua berbaring dalam penyergapan dan menunggu kesempatan. Ada juga bayi naga. Benda kecil ini jauh lebih kuat daripada treasure beast dalam hal kecepatan dan ketajaman. Benda kecil ini juga merupakan salah satu kartu truf Kincuan. Meski hanya di lapisan kelima alam maha kuasa, kekuatannya tidak bisa diukur dengan metode konvensional. Cao Jiusa sangat berhati-hati dan berhati-hati, terus maju. Kincuan sedikit bersemangat, membunuh Cao Jiusa pasti akan menjadi pukulan besar bagi klan Cao. Cahaya bulan seperti air, cahaya bulan malam ini sangat indah. Cusi Qingzu yang berada di sampingnya bahkan lebih cantik, seperti peri cahaya bulan. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih membuatnya merasa sedikit bingung. Kamu melihatnya setiap hari, apakah kamu tidak cukup melihatnya? Cusi Qingzu menatap Kincuan tanpa daya. Saat genit itu seperti pohon surgawi yang mekar, keindahan yang menyerang wajahnya seperti benda nyata, langsung bertabrakan dengan tubuh Kincuan. Dalam hatinya, dia merasa seperti melayang. Melihat tatapan konyol Kincuan, Cusi Qingzu tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah Kincuan, tampilan konyol. Genit, Kincuan tidak menyangka Cusi Qingzu memiliki sisi genit seperti itu. Dia memegang tangannya erat-erat, seolah-olah dia takut dia akan menghilang. Sudah waktunya untuk bergerak, kata Cusi Qingzu. Kincuan terkejut, dia memikirkan Cao Jiusa yang berada dalam formasi dan sepertinya tersadar. Dia dengan enggan melepaskan tangan Cusi Qingzu dan menatap Cao Jiusa. Cao Jiusa sangat licik, dia masuk dengan satu kaki lalu perlahan masuk dengan kaki lainnya. Dia muncul di adegan lain dalam formasi, mengambil beberapa langkah ke depan dan kemudian mundur dengan cepat. Kincuan hampir bergerak. Untungnya, Kincuan sabar. Setelah beberapa saat, Cao Jiusa muncul lagi. Kali ini, dia tampak jauh lebih berani. Setelah masuk, dia berjalan berkeliling. Meski sangat lambat, dia mengamati dari area yang relatif aman. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, mereka maju sekali lagi. Pada saat ini, Kincuan bergerak. Naga melonjak. Pertama, itu adalah Soaring Dragon dari Panther Dragon. Sementara itu, anggur naga emas Kincuan segera ditembakkan, menutup rute pelarian Cao Jiusa. Cao Jiusa merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, ini pertanda bahaya. Sosoknya sangat cepat, tapi dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ini menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi, tetapi untungnya, hanya dalam waktu singkat, tubuhnya pulih. Dia dengan cepat melarikan diri. Aura berbahaya di belakangnya terlalu kuat, dan dia tidak bisa bersembunyi. Di depan, bergegas maju. Pada saat ini, Violin Dragon Archeri Kincuan menembak ke arah Cao Jiusa. Namun, Kincuan masih meremehkan kekuatan dan kecepatan lawannya. Beberapa hewan berharga tidak bisa menjadi ancaman baginya, tetapi bayi naga berhasil memblokirnya untuk sementara waktu. Violin Dragon Archeri Kincuan meledak, dia ingin memaksa Cao Jiusa mundur, tidak membiarkannya melarikan diri dari ruang kecil itu. Violin Dragon Archeri ini lumayan, tapi sayangnya, kekuatan Cao Jiusa terlalu kuat, atau lebih tepatnya, kecepatannya terlalu cepat. Kincuan menggelengkan kepalanya. Kekuatan abadi murid ilahi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Cao Tick Will menyatu dengan efek pelemahan Golden Divine Sabre. Murka murid ilahi. Belitan. Karena kamu cepat, maka aku akan secara khusus melemahkan kecepatanmu. Great Earth Golden Dragon BR juga dipanggil, melepaskan Graffiti Domain, Great Earth Swamp, Great Earth Movement, dan Golden Earth Dragon Purse untuk memblokir Cao Jiusa. Saat ini, Cao Jiusa juga tidak memiliki waktu yang mudah, karena binatang iblis ini sangat tajam dan cepat, dan kecepatannya telah menurun drastis. Tapi untungnya, dia menang dengan mengandalkan kecepatannya. Secara alami, dia takut menghadapi situasi di mana kecepatannya dibatasi, jadi dia mempelajari beberapa teknik peningkatan kecepatan dan penghilangan kecepatan pasif. Terutama beberapa teknik yang dapat meningkatkan kecepatannya untuk sementara, untuk menghadapi beberapa situasi khusus. Dia menggunakan teknik penghilangan kecepatan, tetapi yang mengejutkannya, itu tidak berpengaruh apapun. Teknik pelemahan lawannya sangat tirani. Pada akhirnya, ia berhasil pulih sedikit, namun pemulihannya terbatas. Akhirnya, ada beberapa teknik peningkatan kecepatan yang menggantikannya, tapi itu tetap membuatnya sangat tidak nyaman, dia benar-benar tidak menyukai situasi seperti ini di mana kecepatannya sangat berkurang. Belati pembantaian naga diacungkan dari waktu ke waktu, tetapi binatang kecil itu bahkan tidak bisa melukai belati pembantaian naganya, mereka hanya bisa dikirim terbang. Kincuan sedang memikirkan cara menyingkirkan sepatu botnya. Selama sepatu botnya jatuh, Chow Jiusa pasti akan mati. Lawannya pasti memperhatikan sepatu bot itu dengan sangat cermat, lagi pula, itu adalah harta karunnya yang nomor satu. Platform Naga Ilahi Kincuan kadang-kadang menghancurkan platform Naga Ilahi, itu benar, tidak peduli berapa kali diamkan. Menghancurkannya, dia akan memukulnya sekali. Smash itu membuat Chow Jiusa sangat marah. Chow Jiusa, ini akan menjadi kuburanmu. Kincuan tertawa. Kamu ingin membunuhku, dalam mimpimu. Jika aku ingin pergi, aku bisa pergi kapan saja, aku hanya bermain denganmu. Kata Chow Jiusa. Sepertinya kamu sudah berniat untuk mundur, kamu tahu bahwa kamu bukan lawanku. Omong kosong, jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama belakangku bukan Chow. Chow Jiusa sangat marah. Bukan bermarga Chow, bukan bermarga Kin, aku tidak bisa kehilangan muka. Kata Kincuan. Tria macam apa kamu, aku tidak hanya akan membunuhmu hari ini, aku juga akan mendapatkan wanita di sisimu, dia sangat cantik, hahaha. Chow Jiusa tertawa puas. Menuju. Kincuan sangat marah, tapi dia masih mengalahkannya di permainannya sendiri. Kamu berani punya ide tentang wanitaku, aku akan membunuhmu. Kincuan langsung bergegas masuk. Wajah Cusi dan Kingsu sedikit merah, ini adalah pertama kalinya Kincuan berbicara seperti itu, tapi dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Chow Jiusa menahan ekstasinya, kultifasi bocah ini sangat rendah, dia sangat mudah marah, aku melebih-lebihkannya. Sua, Kincuan diam-diam mengeluarkan palu pedang tempa dewa dan menyerang dengan gila-gilaan. Padat seperti hujan. Chow Jiusa mengalahkannya dalam permainannya sendiri, dia ingin menghabiskan kekuatan Kincuan, karena dia menemukan bahwa fisik anak muda ini sangat kuat. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Buk-buk-buk. Yin dan yang gat power Kincuan tak henti-hentinya memasuki tubuh lawannya melalui kontak senjata. Pada awalnya, Chow Jiusa tidak menganggapnya serius, tetapi dengan sangat cepat dia menemukan ada sesuatu yang salah. Dan saat ini, dia melihat ekspresi Kincuan yang tenang dan tersenyum. Jantungnya melonjak. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kecepatannya sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada Kincuan. Kecepatan Kincuan sangat kuat, Chow Jiusa telah banyak dilemahkan. Terlebih lagi, Kincuan juga memiliki mata dewa emas. Itu dapat membuat kecepatan target tampak melambat, tetapi sebenarnya kecepatan Kincuan lah yang meningkatkan kecepatan Kincuan. Oleh karena itu, Kincuan saat ini hampir tidak dapat melawan Chow Jiusa yang melemah. Selama dia bisa melawannya, Kincuan akan memiliki cara untuk membunuh lawannya. Mutiara Tabu Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan Tabu Pearl. Ada beberapa binatang iblisnya di dalam, kali ini, apapun yang terjadi, dia harus membuat Chow Jiusa tetap tinggal. 1472 Chow Jiusa tidak menyangka Kincuan menggunakan Mutiara Tabu. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Chow Jiusa percaya diri, dia tetap akan panik. Lagi pula, lawannya bukanlah orang bodoh, karena dia berani menggunakan Mutiara Tabu, itu berarti Kincuan merasa bisa membunuhnya. Kincuan tahu bahwa namanya Chow Jiusa, namun dia masih berani melakukan ini, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Seorang anak muda dengan dua binatang harta karun yang kuat dan binatang iblis tak dikenal yang bahkan lebih menakutkan, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa. Mampu melawan setengah abadi sebagai ahli maha kuasa, ini cukup untuk membuktikan bahwa lawannya tidak biasa. Pertempuran berlanjut, belati pembantaian naga Chow Jiusa sangat tajam, ia melesat menuju Kincuan. Kincuan tidak mengelak atau menghindar, ketika God Forging Swatham merhancur, dia menginginkannya. Benih api Yin Yang. Sua. Ekspresi Chow Jiusa berubah, semua bulu di tubuhnya berdiri, dia secara insting mundur. Kincuan merasa sangat disayangkan, lawannya baru saja berhasil melarikan diri dari keterikatan naga api Yin Yang, jika dia bisa menjeratnya, pertempuran akan berakhir. Apalagi jika bisa menjerat leher, meski kultifasi benih api Yin yang tidak terlalu tinggi, masih bisa membunuh setengah dewa. Chow Jiusa takut, dia benar-benar takut, anak muda ini memiliki benih api yang menakutkan, momen sebelumnya membuatnya merasa kedinginan. Dia ahli dalam pertarungan jarak dekat, tapi bertarung melawan ahli bela diri dengan fire seat yang kuat sangatlah berbahaya. Jika itu orang lain, itu akan baik-baik saja, tetapi kecepatan Kincuan ini sangat cepat, ini sangat menakutkan. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kali ini, Kincuan memiliki inisiatif, Chow Jiusa tidak berani bertarung jarak dekat dengan Kincuan, dia hanya ingin mengulur waktu, menunggu batas waktu mutiara tabu untuk melarikan diri. Tapi Kincuan tidak mengizinkannya melakukannya. Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang, dan Chow Jiusa hanya bisa bertahan dalam ketakutan. Semua orang mengatakan bahwa bahkan pertahanan terbaik pun tidak bisa bertahan selamanya, serangan adalah pertahanan terbaik, tidak ada pertahanan yang tidak bisa dipatahkan, terlebih lagi, Chow Jiusa sedang panik, itu sangat mempengaruhi kekuatan tempurnya. Dari waktu ke waktu, Kincuan akan menggunakan naga api yin yang untuk ikut campur. Seiring waktu berlalu, pakaian Chow Jiusa basah oleh keringat dingin. Suatu kali, bayi naga berhasil membuat luka yang dalam di lengan Chow Jiusa. Jika dia tidak mengelak dengan cukup cepat, seluruh lengannya akan hilang. Chow Jiusa semakin merasa putus asa. Sebelumnya, dia tidak merasakan teror dari binatang iblis ini, tapi sekarang dia mengelak secara membabi buta, teror dari binatang iblis ini terwujud. Bunga darah lainnya mekar. Kali ini, tikus emas menggigit bahu Chow Jiusa dan menolak melepaskannya. Pada saat ini, binatang macan tutul naga melonjak. Kincuan telah melepaskan anggur naga emasnya. Kali ini, Chow Jiusa bahkan tidak punya waktu untuk membunuh tikus intan. Di sisi lain, tikus intan maju sedikit demi sedikit ke arah tenggorokan Chow Jiusa. Cakarnya yang tajam meninggalkan luka di tubuhnya. Kali ini, Chow Jiusa tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengulurkan tangannya dan menyerang tikus berlian binatang harta karun. Kincuan telah menonton sepanjang waktu. Pada saat itulah dia melepaskan serangan suci. Serangan suci pasti mengenainya, tidak bisa dihindari. Selain itu, kekuatan serangannya empat kali lipat dari serangan normal. Ketika seseorang dipukul, mereka akan merasakan pusing dalam waktu singkat. Semakin besar kekuatan dan semakin besar kerusakannya, semakin kuat perasaan ini. Itu seperti ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, seseorang akan pingsan. Pa! Serangan suci bisa mengabaikan sejumlah besar pertahanan. Serangan ini menyebabkan Chow Jiusa tertegun sejenak. Organ dalamnya sakit tak tertandingi dan dia menderita luka ringan yang tidak bisa dianggap serius. Tikus berlian harta karun telah menggigit tenggorokannya. Cakarnya yang tajam dengan gila-gilaan menebas dan dalam waktu singkat, tenggorokan Chow Jiusa terkoyak. Kulit di tenggorokan tidak lemah. Selain itu, cakar dan gigi tajam Tresor Beast Diamond Rat sangat tajam. Eh! Chow Jiusa mencengkeram leher tikus intan, dia ingin menariknya, tetapi kekuatannya menghilang. Seluruh lehernya hampir robek dan darah menyembur keluar. Dia dengan enggan jatuh. Chow Jiusa terbunuh. Kincuan menghela nafas lega. Chow Jiusa menjadi mimpi buruk bagi banyak orang, terutama mereka yang dibunuh olehnya. Sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri. Sayang sekali itu adalah pertempuran terbuka dan terbuka. Selain itu, Kincuan telah menggunakan Yin Yang Fire Seat untuk menakut-nakuti lawannya, sehingga dia secara alami bisa menang. Kincuan mengambil Divine Wind Boots dan Dragon Slaughtering Dagger. Dia ingin kembali dan meneliti dengan benar sepasang sepatu bot angin ilahi ini. Ini adalah harta karun, tapi Kincuan masih ingin memalsukannya untuk dirinya sendiri. Contohnya, Flowing Wind Divine Boots yang dia buat sebelumnya. Saat itu, kekuatannya sangat kuat. Jika dia memalsunya sekarang, itu pasti akan lebih kuat dari dulu. Dia juga punya jimat. Saat ini, Kincuan ingin menemukan sesuatu yang berguna untuk penempaannya dari sepasang sepatu bot angin ilahi ini. Itu masih terlambat. Setelah berurusan dengan masalah di sini, Kincuan tidak ingin beristirahat dan segera mulai meneliti sepatu bot angin ilahi. Itu sebenarnya adalah harta karun, dan itu adalah harta terpenting Chow Jiusa. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Kincuan memiliki spirit for Ging Dao. Karena itu, pandangan jauh ke depan dalam menempa sangat bagus. Selain itu, dia juga memiliki mata dewa emas, yang membuatnya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Setelah mempelajarinya, Kincuan benar-benar menemukan sesuatu yang istimewa. Kincuan adalah orang yang akan melakukan apapun yang dia pikirkan. Oleh karena itu, di tengah malam, Kincuan mulai menempa. Chusi dan King Su tidak beristirahat. Sebaliknya, mereka minum teh dan menonton Kincuan bekerja. Ketika dia melihat sesuatu yang berguna, dia akan mencobanya dan terus menjelajah. Kadang-kadang, dia terus memalsukan beberapa sepatu bot untuk merasakan esensi di dalamnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Uh! Dia menerobos spirit for Ging Dao. Tingkat ke-7 Ini menyebabkan Kincuan tertegun. Dia sudah lama tidak menembus spirit for Ging Dao. Dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7 ada penghalang kecil. Dia tidak berharap bahwa dia akan menerobos sekarang. Spirit for Ging Dao menentukan kemampuan dan kemampuan for Ging Godhammer. Tentu saja, itu juga menentukan pandangan ke depan dan kemampuan Kincuan dalam menempa. Terobosan ini merupakan kejutan yang tak terduga. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mampu menembus ke tingkat ke-7 dari spirit for Ging Dao. Awalnya, Kincuan tidak terlalu percaya diri dalam menempa sepatu bot yang begitu kuat, tapi sekarang dia merasa bisa menyelesaikannya. Dengan tingkat ke-7 dari spirit for Ging Dao, dia akan bisa mendapatkan satu set peralatan dewa kecil di tahap setengah surgawi. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menggabungkan spirit for Ging Dao dengan for Ging Godhammer. Kemampuan for Ging Godhammer, yang telah ditempar ratusan dan ribuan kali, ditampilkan pada saat ini. Itu dipersiapkan dengan baik dan mudah disesuaikan dengan for Ging Godway saat ini. Pada saat ini, for Ging Godhammer tampak lebih aneh dan sederhana. Kincuan sangat senang dan bersemangat. Dia terus mempelajari sepasang Divine Wind Boots ini. Kekuatan seorang seniman bela diri dibagi menjadi kekuatan mereka sendiri dan item eksternal. Kekuatan mereka sendiri adalah ranah mereka, keterampilan bertarung, kemampuan, Dao, Del. Ini adalah yang paling penting. Tapi selain itu, ada faktor lain yang penting. Sampai batas tertentu, mereka tidak kalah dengan keterampilan kultivasi dan pertempuran. Itu adalah senjata dewa, harta karun, dan harta sihir. Senjata yang kuat, atau baju besi yang sangat bagus, atau rok pertempuran, untuk seorang seniman bela diri, tidak ada bandingannya. Begitu saja, Kincuan terus mempelajari Divine Wind Boots. Tanpa sadar, beberapa hari berlalu. Jika dia benar-benar ingin mengetahuinya, Kincuan memperkirakan dia membutuhkan setidaknya satu minggu. 1473 Kincuan tampaknya telah lupa waktu seiring berlalunya waktu. Tidak ada yang mengganggunya. Cusi dan King Zhu biasanya tinggal di sini dan sesekali keluar sebentar. Sebagian besar waktu, mereka akan berjaga di sini. Saat ini, keluarga Cao merasa tidak nyaman. Sudah beberapa hari dan tidak ada kabar tentang Cao Jiusa. Awalnya, mereka tidak terlalu memikirkannya dan berpikir bahwa dia belum kembali setelah menyelesaikan misinya. Tetapi ketika mereka mengirim orang untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan Sekte Pedang Abadi. Mereka bahkan mengetahui bahwa Kincuan belum mati dan semuanya baik-baik saja. Ini membuat kepala keluarga Cao tidak bisa tetap tenang. Mereka semua baik-baik saja tetapi Cao Jiusa belum kembali. Mereka tidak percaya bahwa Cao Jiusa telah mati karena terlalu sedikit orang yang dapat membunuhnya. Sangat sulit untuk menemukannya di Heavenly Cloudland. Tanpa disadari, seminggu telah berlalu dan masih belum ada kabar dari Cao Jiusa. Ini memberi mereka firasat buruk. Bukan karena Cao Jiusa tidak kembali setelah menyelesaikan misinya, tetapi dia tidak menyelesaikannya sama sekali. Mungkin saja dia tidak akan pernah kembali. Mereka tidak ingin mempercayai ini tetapi sekarang, mereka hampir yakin akan hal itu. Cao Jiusa telah pergi dan diam-diam pada saat itu. Dia telah menghilang tanpa ada yang memperhatikan. Seseorang harus tahu siapa Cao Jiusa. Dia adalah Raja Kegelapan. Dia adalah seseorang yang bisa menghancurkan seluruh sekte dalam satu malam. Tapi sekarang, dia telah pergi ke sekte pedang abadi kecil dan menghilang. Kepala keluarga Cao memikirkan kata-kata yang dikatakan kincuan dan untuk beberapa alasan, dia merasa merinding. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan? Seorang pria parubaya bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya tahu? Banyak sampah? Sampah. Kepala keluarga Cao meraung dengan marah. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia tidak bahagia di dalam hatinya. Anda membuat kesalahan? Mengapa Anda marah kepada saya? Jangan lakukan apa-apa untuk saat ini. Ayo cari bantuan. Setelah menderita kerugian seperti itu, kita harus membalasnya. Kata kepala keluarga Cao. Kincuan tampak seperti baru saja terbangun dari mimpi. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Dalam seminggu, dia telah sepenuhnya menganalisis struktur sepatu bot angin ilahi. Kincuan sudah memiliki jalur penempaan jiwa. Terlebih lagi, Flowing Wind Divine Boots yang dia buat di masa lalu sangat mirip dengan Divine Wind Boots. Sekarang, setelah menganalisis perpaduan dari Divine Wind Boots dan Soul Forging Pat, kemampuan penempaannya telah meningkat pesat. Tidak hanya kemampuan Kincuan untuk memalsukan sepatu bot meningkat pesat, tetapi kemampuannya untuk menempa senjata dan baju besi juga meningkat. Selain itu, Kincuan memiliki Dao of Soul Forging. Melihat tumpukan alat tempah yang tidak berguna di tanah, Zhang Suan terkejut sesaat sebelum dia menyimpannya. Cu Si dan King Zu berjalan mendekat. Ayo pergi dan makan sesuatu. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Yah, aku akan mandi. En. Kincuan mandi dan merasa segar kembali. Saat ini, Cu Si dan King Zu kebetulan sedang menyajikan hidangan. Itu lesat. Lagi pula, dia lapar. Baunya sangat enak. Kincuan tertawa. Cu Si dan King Zu tersenyum dan duduk untuk makan bersama Kincuan. Sudah hampir waktunya untuk makan siang. Apakah ada yang terjadi baru-baru ini? Kincuan bertanya dengan santai. Tidak apa-apa. Namun, kami akan menemukan beberapa pembantu setelah kami mengetahui tentang klan Cao, kata Cu Si dan King Zu sambil tersenyum. Hem, King Zu, pengumpulan informasimu tidak buruk. Kincuan berkata sambil tersenyum. Sekte pedang abadi selalu memiliki orang-orang seperti itu. Faksi manapun membutuhkan orang-orang seperti itu. Dengan pengumpulan informasi yang baik, kamu akan dapat memanfaatkan situasi ini. Cu Si dan King Zu tersenyum. En. Tidak buruk. Anda harus menenangkan mereka yang melakukan pengumpulan informasi, kata King Chuan setelah beberapa pemikiran. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu menemui mereka setelah makan siang. Kata Cu Si dan King Zu. King Chuan memikirkannya dan mengangguk. Setelah makan siang, Cu Si dan King Zu benar-benar membawa King Chuan ke halaman yang terpencil dan sunyi. Kemudian, King Chuan tertegun. Ada puluhan gadis muda. Mereka muda dan cantik, cakep dan gesit. Masing-masing memiliki aura heroik. Ketika mereka melihat Cu Si dan King Zu, mereka membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Sister, Sec Leader. Orang yang berbicara adalah seorang gadis tinggi dan cantik. Cu Si dan King Zu tersenyum dan memegang tangannya. Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Aku membawanya ke sini. Gadis itu memandang King Chuan dengan rasa ingin tahu, Halo. King Chuan tersenyum, Halo, pengumpulan informasi Anda sangat bagus. Hei hei, Tuan Mudakin, apakah kamu tidak akan mengungkapkan rasa terima kasihmu? Gadis itu memandang King Chuan dengan licik. King Chuan terkejut. Dia benar-benar tidak menyiapkan apapun. Setelah berpikir sejenak, matanya berbinar, Aku akan menyiapkan hadiah untukmu dalam beberapa hari. Aku jamin kamu akan menyukainya. Ini untukmu. King Chuan secara alami memberinya belati pembunuh naga. Orang-orang yang berurusan dengan pengumpulan informasi biasanya mengambil jalan seorang pembunuh. Senjata mereka semua adalah belati, paku, dan bahkan cincin bulan sabit. Cincin dengan bilah bulan sabit di satu sisi. Mata gadis itu berbinar. Dia melihat belati pembunuh naga dan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu berharga. Tunggu. King Chuan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan pisau jimat dan langsung mengukir jimat di atasnya. Dalam sekejap, penampilan belati pembunuh naga berubah. Pasti sangat sedikit orang yang bisa mengenali bahwa ini adalah belati pembunuh naga. Jimat itu meningkatkan kekuatan, ketajaman, dan kecepatan serangan seseorang. Baiklah, ini untukmu. Kincuan memberikannya sekali lagi. Wanita itu sangat terkejut. Dia terpana dengan kemampuan Kincuan mengukir jimat. Dia sadar kembali dan menatap Cu Si Kingsu. Aku akan memberikannya padamu, ambil saja. Cu Si Kingsu tertawa. Terima kasih, Master Sekte Kakak Perempuan. Terima kasih, Kakak Ipar. Wanita itu terkikik. Kincuan terkejut sesaat, lalu tertawa, katakan pada mereka bahwa mereka semua mendapat bagian. Tunggu beberapa hari. Titik. Setelah kembali ke kediamannya, pada sore hari, Kincuan mulai menempa dan mengukir jimat. Kali ini, kesuksesan datang dengan sendirinya. Kincuan masih menempa sepatu dewa angin mengalir, tapi itu jauh lebih maju dari yang sebelumnya. Selain itu, bahannya juga bagus. Beberapa tahun terakhir ini, dia telah mengumpulkan cukup banyak biji sesawi sumeru, jadi dia telah menemukan beberapa bahan yang bagus. Setelah mengukir, ia pun mengukir jimat tersebut. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Di malam hari, keduanya saling berpelukan. Kincuan tersenyum dan berkata, N, tidak apa-apa, terlalu berbahaya bagi mereka untuk melakukan ini. Kata Cu Sikingsu. Sebenarnya, semuanya berbahaya. Ini terutama tentang kemampuan seseorang untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan dan memperbaiki diri sendiri. Jadi, kamu berencana memberi mereka sepatu bot. Cu Sikingsu tertawa. N, aku berencana memberi mereka sepatu bot dan belati. Setidaknya mereka bisa berlari lebih cepat. Kata Kincuan. N, kamu yang terbaik. Cu Sikingsu menemukan posisi yang nyaman dan meringkuk di pelukan Kincuan. Kincuan menatap wanita dengan aura abadi. Pada saat ini, dia meringkuk di pelukannya seperti gadis kecil. Dia sangat terkejut. Dia memeluknya dan menutup matanya dengan gembira. Tanpa sadar, beberapa hari berlalu, Kincuan memalsukan sepasang flowing wind gut boots seputih salju untuk Cu Sikingsu. Secara keseluruhan, itu hampir sama seperti sebelumnya, tetapi terlihat lebih indah dan menawan. Kispiritual sangat menindas, dan yang paling penting, penguatannya sangat meningkat. Termasuk jimatnya, itu hampir sama dengan sepatu bot Dewa Angin mengalir. Sepatu bot Dewa Angin yang mengalir telah dipakai oleh orang lain, jadi Kincuan berencana untuk menyimpannya sebagai hadiah di masa depan. Tapi hari ini, muncul kabar bahwa keluarga Cao telah dipromosikan ke posisi Raja Bumi di Tanah Awan Langit. Selain itu, Sekte Pedang Abadi juga telah menerima undangan. 1474 Kincuan menyerahkan undangan kepada yang lain. Kamu pergi atau tidak? Changlan tersenyum, aku akan mematuhi perintah ketua Sekte. Old Cedan yang lainnya tidak akan berpartisipasi dalam acara seperti itu. Mereka semua adalah Cusi, Kingsu, dan beberapa master, pelindung, dan penatua Sekte Cabang. Sebagian besar orang di sini masih muda. Cusi dan Kingsu tersenyum pada Kincuan, karena mereka mengirim undangan, ayo kita lihat. Hal ini diputuskan, 10 orang akan pergi besok. Kincuan, menurutmu mengapa keluarga Cao mengundang kita kali ini? Tanya Cusi dan Kingsu. Tidak tahu, tapi mereka pasti tahu bahwa kita membunuh Cao Jiusa. Selain itu, kami juga membunuh Cao Jian sebelumnya. Keluarga Cao pasti tidak akan membiarkan ini pergi, kata Kincuan. Yah, mereka bahkan menemukan keluarga yang mirip untuk dijadikan sekutu. Apakah itu untuk menargetkan kita? Kuharap mereka tidak menghukum mati. Kincuan tersenyum. Keesokan harinya, Kincuan, Cusi, Kingsu, Changlan dan istrinya, Grand Elder, dan beberapa ketua Sekte Cabang menuju ke Heavenly Cloudland. Formasi teleportasi. Mereka langsung pergi ke Heavenly Cloud City. Rumah besar keluarga Bei telah menjadi rumah keluarga Cao. Itu telah mengubah bagian depan dan papan namanya. Pada saat ini, ada banyak lalu lintas di sini. Banyak orang masuk dan keluar dari keluarga Cao. Ada begitu banyak kota di Tanah Awan Surgawi, dan beberapa kekuatan besar di setiap kota akan mengirim orang. Ini adalah acara yang meriah, jadi semakin banyak orang, semakin baik. Mereka menunjukkan undangan, dan seseorang datang untuk menerima Kincuan dan yang lainnya dan mengatur akomodasi mereka. Pada saat yang sama, satu orang dengan cepat pergi. Kincuan menyadarinya, dan dia juga mendengar bisikan dari pihak lain. Lagipula, Kincuan telah membuka-bukaan telinganya. Sebenarnya, dia tidak banyak bicara, hanya saja Kincuan ada di sini dan akan melapor kepada tuan keluarga. Kincuan tahu bahwa perjalanan ini tidak akan damai, tetapi Kincuan tidak takut. Kincuan tidak keberatan bermain dengan keluarga Cao, jadi dia tidak khawatir. Pada saat yang sama, Patriar Cao tersenyum ketika mendengar bahwa Kincuan telah datang. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menggunakan arrai penjebak naga? Seorang lelaki tua berkata dengan cemberut. Old Huang, aku pasti akan menyingkirkan orang ini. Kamu harus membantuku, kata kepala keluarga Cao. Huang tua adalah Patriar keluarga Huang di Tanah Awan Surgawi. Keluarga Huang adalah keluarga master formasi yang kuat. Di Tanah Awan Surgawi, master formasi keluarga Huang adalah yang paling terkenal. Bahkan di luar Tanah Awan Surgawi, keluarga Huang memiliki status yang sangat tinggi. Status keluarga Huang sangat istimewa. Tidak ada yang berani menyinggung keluarga Huang. Bahkan keluarga Bai sangat menghormati keluarga Huang. Pada tingkat ini, bahkan jika Anda adalah keluarga Raja Bumi dari Tanah Awan Surgawi, Anda tidak boleh tidak bermoral. Sebaliknya, ada banyak tempat yang tidak berani Anda sentuh. Hanya dengan melakukan ini Anda dapat bertahan dalam posisi ini untuk waktu yang lama. Keluarga Cao dan keluarga Huang memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka bisa dianggap sebagai teman lama. Kali ini, kepala keluarga Cao telah berpikir lama dan memutuskan untuk mencari bantuan dari keluarga Huang. Dengan cara ini, itu akan lebih stabil. Old Huang, ragu sejenak sebelum mengangguk. Sekali ini saja, jangan lakukan lagi. Oke, yang utama adalah anak ini membunuh dua putraku. Jika aku tidak membunuhnya, lebih baik aku mati. Kata kepala keluarga Cao. Huang tua mengangguk. Dia mendukung ini. Bagaimanapun, kebencian membunuh putra-putranya benar-benar tidak dapat didamaikan. Dengan hubungan kedua keluarga tersebut, dia sangat membutuhkan bantuan. Ketika Kincuan datang, dia kebetulan melihat utusan itu. Secara alami, dia memperhatikannya. Oleh karena itu, percakapan antara kepala keluarga Cao dan Huang tua terdengar oleh Kincuan. Ini membuat Kincuan merasa bagus untuk membuka lubang telinganya. Sebelumnya, di gerbang suci kota Langyuan, itu semua berkat dia membuka lubang telinganya. Kali ini, itu sama. Arrai perangkap naga, keluarga Huang, keluarga Master Arrai. Kincuan tersenyum. Saya ingin melihat apa yang hebat tentang keluarga Master Arrai Anda. Keluarga Cao tidak tahu bahwa rencananya sudah diketahui oleh Kincuan. Sebagai keluarga aristokrat yang tersembunyi, prestise keluarga Cao sangat tinggi. Tidak ada yang keberatan dengan posisi mereka sebagai raja bumi tanah awan langit. Namun, mereka ingin menginjak sekte pedang surgawi. Pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal, tetapi mereka bahkan menginjak api. Awalnya, Kincuan merencanakan jika keluarga Cao berhenti, Kincuan tidak akan mengganggu mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka ingin membunuhnya. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu bersikap sopan. Upacara akan diadakan tiga hari kemudian. Selama beberapa hari ini, keluarga Cao akan bertemu dengan berbagai kekuatan. Selama mereka tidak keberatan, tidak akan ada masalah. Meski banyak dari mereka diundang oleh keluarga Cao, mereka tidak punya hak untuk berbicara. Mereka hanya di sini untuk menjadi saksi. Pada hari ketiga, seseorang datang untuk mengundang Kincuan dan yang lainnya. Cusi, King Su, Tuan Kin, kepala keluarga sedang menunggumu di kolam naga tersembunyi. Kincuan tersenyum. Kolam naga tersembunyi adalah kolam raksasa di halaman belakang keluarga Cao. Dikatakan bahwa itu adalah tanah yang berharga. Pihak lain meletakkan susunan perangkap naga di sana dan ingin menyingkirkannya di sana. Haruskah dia pergi? Kincuan memikirkannya dan berkata, katakan pada kepala keluargamu untuk datang secara pribadi. Orang itu tercengang, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya sosok kecil, jadi dia membungkuk dan pergi. Ketika kepala keluarga Cao melihat orang itu kembali, dia tercengang dan bertanya, di mana Tuan Kin? Dia mengatakan bahwa dia ingin kamu mengundangnya secara pribadi. Orang itu berkata dengan hati-hati. Aku mengerti. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah orang itu pergi, ekspresi kepala keluarga Cao menjadi jelek. Dia meninju gunung batu di sampingnya. Pada akhirnya, kepala keluarga Cao berjalan ke halaman tempat Kincuan berada sendirian. Tuan Kin, saya telah menyiapkan perjamuan di kolam naga tersembunyi. Silakan datang. Kepala keluarga Cao tersenyum. Kincuan tersenyum di wajahnya, kepala keluarga Cao terlalu sopan. Tidak perlu. Tuan Kin, mungkin ada ketidakbahagiaan di antara kita. Saya pikir mungkin ada kesalahpahaman. Kita semua laki-laki. Ayo minum dan bicara. Tidak ada kesalahpahaman yang tidak bisa diselesaikan. Kepala keluarga Cao berkata dengan tulus. Jika Kincuan tidak mendengar percakapan antara kepala keluarga Cao dan Huang Tua, dia pasti akan mempercayai kata-katanya karena itu terlalu tulus. Tapi sekarang, dia hanya merasa jijik. Kincuan tidak berniat pergi ke kolam naga tersembunyi. Dia tahu di sana berbahaya dan jika dia masih ingin pergi, dia akan bodoh. Tidak perlu sopan kepada beberapa orang. Kepala keluarga Cao, Huang Tua telah memberitahuku segalanya. Apakah menurutmu berguna untuk mengatakan semua ini? Aku benar-benar merasa jijik saat melihatmu. Kolam naga tersembunyi, formasi perangkap naga, perlukah aku mengatakan semua itu? Kincuan tertawa dingin pada kepala keluarga Cao. Apa? Dia tidak mungkin memberitahumu. Tapi saat dia mengatakan itu, sudah terlambat. Dengan kelihayan kepala keluarga Cao, dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Tapi alasan utamanya adalah dia terlalu terkejut. Hanya Old Huang dan dia yang tahu tentang ini. Dengan suasana hati Old Huang, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi bagaimana Kincuan tahu? Wajah kepala keluarga Cao benar-benar jelek dan dia sedikit mencurigai Huang Tua. Kepala keluarga Cao, aku tidak akan mengirimmu pergi. Ingat, kita bisa bermain lambat. Ku harap keluarga kaummu bisa bertahan lebih lama dari keluarga Bei. Kincuan berkata dengan tenang. Kepala keluarga Cao hampir saja diusir. Dia pergi mencari Huang Tua. Apa yang telah terjadi? Huang Tua memandang kepala keluarga Cao dan bertanya dengan bingung. Wajah kepala keluarga Cao terlalu jelek. Kepala keluarga Cao memandang Huang Tua dan tahu bahwa dia tidak memberitahu Kincuan. 1475 Kepala keluarga Cao menghela nafas dan menceritakan semua yang telah terjadi. Maksudmu Kincuan tahu tentang itu? Huang Tua bertanya dengan heran. Itu benar. Aku yakin pihak lain tidak mencoba menipuku. Dia benar-benar mengetahuinya, kata kepala keluarga Cao. Huang Tua tiba-tiba menatap Patriark Klan Cao. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Patriark Klan Cao untuk tidak bersuara. Kemudian, dia membuat formasi susunan kecil khusus untuk kedap suara. Dinding punya telinga. Saya curiga pihak lain menggunakan cara khusus untuk mendengarnya, atau itu pengkhianat. Pemuda ini terlalu aneh. Mungkin dia berkultivasi dalam beberapa teknik kultivasi pendengar kebenaran khusus, kata Huang Tua. Apa yang kita lakukan sekarang? Anak ini ingin bertarung sampai mati dengan keluarga Cao kita, kata Cao Family Master sambil mengusap kepalanya. Apakah kamu takut? Huang Tua tertawa. Bukannya aku takut. Hanya saja aku ingin membunuhnya secepat mungkin. Jangan sampai malam yang panjang membawa masalah. Kata kepala keluarga Cao. Tidak perlu cemas. Karena mereka tidak datang ke kolam naga tersembunyi, aku bisa memindahkan susunan sihir ke halaman mereka, kata Broter Huang sambil tersenyum. Bahkan susunan sihir bisa dipindahkan. Kepala keluarga Cao bertanya dengan heran. Ya, tapi jaraknya terbatas. Oleh karena itu, ia hanya bisa bergerak di area yang sangat kecil. Misalnya, beberapa teknik kultivasi pendengar kebenaran khusus memiliki batas jarak, kata Old Huang. Itu bagus. Itu bagus. Kata kepala keluarga Cao. Namun, tanpa kolam naga tersembunyi, kekuatan formasi perangkap naga akan sangat berkurang, kata Huang Tua. Apakah ini cukup untuk menjebaknya? Kepala keluarga Cao bertanya dengan cemas. Old Cao, apakah kamu tidak memiliki dragon crystal? Itu adalah item sekali pakai. Ini lebih baik daripada hidden dragon pawn, kata Old Huang sambil tersenyum. Mata patriar keluarga Cao berbinar. Dia menganggup dan mengeluarkan batu yang sangat indah. Ini adalah kristal naga, mengenakannya bisa menyehatkan tubuh seseorang, dan itu sangat indah. Itu juga sangat nyaman untuk dimainkan. Namun, untuk membunuh Kincuan, dia tidak peduli. Tidak peduli seberapa besar harganya, dia harus menggunakannya. Baiklah, dengan kristal naga ini, kita bisa mulai, kata Huang Tua sambil tersenyum. Di tengah malam, Kincuan membuka matanya karena kilangit dan bumi telah terputus. Cu Si dan King Zu tidak berada di ruangan yang sama dengannya. Lagi pula, hubungan mereka belum dipublikasikan, dan ada lebih dari dua orang di sini, jadi lebih baik hindari menimbulkan kecurigaan. Kincuan merasakan langit dan bumi ki dan perlahan berjalan keluar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. Itu tidak secerah sebelumnya. Merasakannya, Kincuan tahu bahwa tempat ini dipenjara oleh formasi susunan. Ini membuat Kincuan sangat bingung. Kapan arrei ini disiapkan? Kenapa tiba-tiba muncul? Mungkinkah formasi susunan di Hidden Dragon Pool langsung dipindahkan ke sini? Kincuan tahu bahwa ada batasan jarak formasi teleportasi. Selain itu, itu sangat merepotkan dan sulit. Keluarga Huang sebenarnya memiliki seseorang yang bisa menteleportasi formasi. Tampaknya keluarga ini tidak sederhana. Harus diketahui bahwa formasi teleportasi terlalu sulit. Seseorang yang bisa menteleportasi formasi bisa menjebak seluruh sekte sampai mati. Tentu saja, jarak dan ukuran susunan teleportasi bergantung pada kemampuan master susunan. Misalnya, ada perbedaan besar dalam kesulitan antara mentransfer arrei kecil dan mentransfer arrei besar. Kincuan menaksir apa yang disebut susunan perangkap naga ini? Apa yang dia lihat membuatnya mengerutkan kening? Lengan yang sangat besar, untuk benar-benar menggunakan kristal naga. Namun, bibir Kincuan melengkung menjadi senyuman. Kristal naga. Kristal naga ini adalah bahan habis pakai yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan susunan penjebak naga. Itu menghilang dengan hilangnya arrei. Kincuan memanggil bayi naga. Kristal naga ini dapat digunakan untuk memelihara bayi naga. Ketika bayi naga melihat kristal naga, matanya yang seperti kristal bersinar cemerlang dan mengalir tanpa peduli. Namun, dengan terhalangnya formasi susunan, ia bergegas beberapa kali tanpa hasil. Kincuan berjalan mendekat dan menghibur si kecil. Susunan perangkap naga. Kincuan memiliki sembilan naga suci di tubuhnya dan bayi naga. Berbicara secara logis, arrei penjebak naga seharusnya memiliki efek penekan yang kuat pada kincuan dan bayi naga. Namun, bukan itu masalahnya. Atau lebih tepatnya, kekuatan formasi susunan tidak cukup. Dengan pencapaian kincuan dalam formasi susunan, dia dengan mudah menembus batasan yang melindungi kristal naga dan memperoleh kristal naga. Merasakan energi murni dan kekuatan naga di atasnya, kincuan ingin menyerapnya. Namun, bayi naga itu memeluk kaki kincuan dan menatapnya dengan sepasang mata seperti kristal yang menyedihkan. Sangat mengemaskan sehingga kincuan tidak bisa berkata apa-apa. Dia membawanya dan memberikannya kristal naga. Di mata kincuan, bayi naga itu tidak terlihat seperti binatang iblis. Sebaliknya, itu tampak seperti anak kecil. Setelah mendapatkan kristal naga, bayi naga itu seperti anak kecil yang bahagia. Itu memeluk kristal naga dan memakannya. Kristal naga adalah kristal yang sangat keras. Namun, ketika dia memikirkan tentang ketajaman gigi dan cakar bayi naga, yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang berharga, dia merasa lega. Hmm. Tidak lama setelah memakan kristal naga, tubuh bayi naga itu bersinar. Itu adalah cahaya tiga warna. Kemudian, kincuan merasa bahwa energi naga di tubuh bayi naga itu beberapa kali lebih murni. Tubuh ini sekarang adalah tiranosaurus kecil. Selain itu, konstitusi naga ilahi lima elemen juga telah berhasil ditembus. Bayi naga telah mencapai tingkat kedua dari lima elemen konstitusi naga ilahi. Of! Kincuan telah menerobos. Secara alami, bayi naga juga akan menerobos dengan kekuatan kincuan. Namun, kincuan tertegun. Karena kali ini, dia menerobos karena bayi naga. Konstitusi naga ilahi lima elemen bayi naga telah menembus, tetapi ditekan oleh batu binatang abadi tauti. Namun, potensi bayi naga itu terlalu besar. Itu langsung menerobos pembatasan ini. Ini adalah terobosan terselubung. Bayi naga ingin menerobos. Hanya ketika kincuan menerobos, dia bisa menerobos. Oleh karena itu, hubungan antara kincuan dan bayi naga dibuka melalui batu binatang abadi tauti. Kincuan mengambil batu binatang abadi tauti. Dia sedikit bersemangat ketika melihatnya. Karena batu binatang abadi tauti tidak berubah. Namun, kemampuan batu binatang abadi tauti telah berubah. Itu bukan lagi kincuan yang mengendarai binatang iblis itu. Sebaliknya, binatang iblis juga bisa mendorong kincuan. Ketika binatang iblis itu menerobos, kincuan juga akan menerobos. Selain itu, itu masih akan menjadi binatang iblis kincuan, yang merupakan alam kecil lebih tinggi dari kincuan. Namun, itu hanya terbatas pada bayi naga. Kincuan memandangi benda kecil itu dan tersenyum. Potensi bayi naga sangat menakutkan. Kali ini, terobosan masa depannya akan jauh lebih cepat. Untuk dapat mempengaruhi efek harta karun, kincuan yakin bahwa garis keturunan bayi naga ini sangat kuat. Alam Maha Kuasa Tingkat 5 Kincuan senang, risiko dan peluang benar-benar ada bersama. Dia bisa mendapatkan peluang bagus di Dragon Trapping Array. Apalagi peluang ini tidak kecil. Tanpa kristal naga, susunan penjebak naga ini bahkan lebih rentan di mata kincuan. Segera, susunan itu mudah rusak. Langit meredup, di luar sudah siang. Selain itu, sudah saatnya keluarga Cao naik ke posisi Raja Bumi. Kincuan, Cu Si, King Su, Chang Lan, dan yang lainnya meninggalkan halaman kecil dan menuju ke tempat upacara diadakan. Terima kasih semuanya atas apresiasi kalian kepadaku. Karena tidak ada yang keberatan, aku tidak akan menolak lagi. Kepala keluarga Cao tersenyum dan membungkuk ke sekeliling. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju kursi Raja Bumi di platform tinggi. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Tunggu, kepala keluarga Cao. Kamu belum bertanya apakah aku setuju. Suara dingin dan magnetis kincuan terdengar. Sekelompok orang berjalan mendekat. 1476. Tunggu, kepala keluarga Cao, kamu belum bertanya apakah aku setuju. Kelompok kincuan berjalan mendekat. Kepala keluarga Cao tercengang saat melihat kelompok kincuan. Huang Tua juga tidak percaya. Dia tahu formasi perangkap naga yang terbaik. Dia telah menyianyikan materi yang sangat berharga pada formasi teleportasi. Dengan tambahan Dragon Crystal, formasi tersebut seharusnya sudah bisa menjebak mereka. Tapi baru setengah malam berlalu dan mereka keluar. Apa yang sedang terjadi? Siapa ini? Kepala keluarga Cao adalah Raja Bumi. Mengapa dia bertanya apakah dia setuju? Tanya seseorang. Kamu tidak mengerti bagaimana keluarga B menghilang. Seseorang bertanya. Orang yang berbicara sebelumnya bergidik. Maksudmu pemuda ini? Sebenarnya, adegan ini terjadi di banyak tempat. Banyak orang tidak mengetahui kelompok kincuan, tetapi banyak yang mengetahui kelompok kincuan. Lagipula, merekalah yang membunuh leluhur tua keluarga B. Segera, mereka tahu dari mana kelompok kincuan berasal. Mengapa Sekte Pedang Surgawi datang? Seseorang bertanya. Iya, aku tahu Sekte Pedang Abadi datang dua hari yang lalu. Apakah Sekte Pedang Surgawi mengudara? Apakah kalian melupakan sesuatu? Seseorang berkata. Apa itu? Saat ini, banyak orang tertarik pada kincuan dan yang lainnya. Pemuda ini membunuh Cao Jian dan Cao Jiusa, kata seseorang. Apa, pemuda ini membunuh Cao Jiusa? Seru seseorang. Cao Jian mungkin bukan masalah besar, tapi Cao Jiusa berbeda. Di Tanah Awan Surgawi, terutama di lingkaran atas prajurit, dia adalah keberadaan yang ganas dan istimewa. Dia adalah raja pembunuh dan raja kegelapan. Menjadi sasarannya, tidak ada seorang pun di Tanah Awan Surgawi yang tidak khawatir. Dia adalah eksistensi yang bisa menghancurkan seluruh Sekte dalam satu malam. Banyak orang tahu tentang ini. Kepala keluarga Cao mengirim Cao Jiusa untuk membantai Sekte Pedang Surgawi, tapi dia tidak pernah kembali. Jadi keluarga Cao dan pemuda ini memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan. Bisa dibilang begitu. Aku tidak mendengar bahwa keluarga Cao dan keluarga Huang tiba-tiba menjadi lebih dekat. Keluarga Huang adalah ahli formasi. Apa hubungannya ini dengan kelompok kincuan yang datang sangat terlambat? Seseorang bertanya. Menurutmu untuk siapa klan Huang mengatur formasi ini? Keluarga Cao ini benar-benar keterlaluan. Bukannya keluarga Cao berlebihan. Hanya saja pemuda ini terlalu kejam. Untuk keberadaan seperti keluarga Cao, jika mereka masih melakukan apapun setelah putra mereka terbunuh, mereka akan kehilangan muka. Menurutmu apa yang akan terjadi hari ini? Pada saat ini, kincuan sudah berjalan ke panggung bela diri, dan dia perlahan-lahan naik ke panggung bela diri. Kepala keluarga Cao sedikit mengernyit dan menatap kincuan, mengapa kamu tidak setuju? Kita bisa bersaing dengan adil. Saya harus berterima kasih kepada kepala keluarga Cao karena memberi saya kristal naga. Ini benar-benar barang yang bagus, kata kincuan sambil tersenyum. Patriark Cao tertegun. Saat ini, kata kincuan, formasi penjebak naga tidak buruk. Kristal naga dapat meningkatkan kekuatan formasi penjebak naga. Sayangnya, formasi penjebak naga keluarga Huang tidak cukup baik. Itu tidak bisa menjebakku sampai mati, tapi itu menundaku sedikit. Hem, sepertinya belum terlambat. Kepala keluarga Cao belum membahasnya, kata kincuan sambil tersenyum. Beberapa orang bingung dengan kata-kata kincuan, tetapi kebanyakan dari mereka mengerti. Kincuan dan kelompoknya terjebak oleh formasi keluarga Huang, tetapi mereka tidak mati. Sebaliknya, mereka memperoleh kristal naga. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, kata kepala keluarga Cao dengan lembut. Kamu pikir tidak apa-apa menyerangku dan kemudian menyangkalnya seperti orang bodoh. Anda pikir tidak apa-apa untuk menipu orang lain. Apakah Anda pikir saya akan peduli tentang ini? Jika aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu. Tidak ada yang akan ikut campur. Keadilan ada di hati manusia. Cepat atau lambat, orang akan tahu siapa Anda. Kata kincuan dengan acuh tak acuh. Kata-kata kincuan membuat semua orang diam. Semua orang terkejut dengan kata-kata kincuan. Ini adalah kepala keluarga Cao, seseorang yang ingin duduk di posisi Raja Bumi. Tetapi memikirkannya, Kincuan tidak berpikir bahwa dia begitu sombong. Orang yang duduk di posisi Raja Bumi ditarik ke bawah oleh kincuan. Keluarga Bai hilang karena kincuan. Berdasarkan aturan keluarga Cao saat ini, mereka harus meminta izin pemuda itu. Atau mereka bisa saja menginjak pemuda itu untuk memanjat. Keluarga Cao telah bersiap untuk menginjak-injak kincuan dan sekte pedang abadi untuk naik ke puncak, tetapi mereka gagal. Dengan demikian, kerumunan perlahan menjadi tenang dan menemukan bahwa kincuan tidak melakukan kesalahan, sementara keluarga Cao cukup bodoh. Situasi telah mencapai titik di mana senjata bentrok. Banyak orang di bawah dipenuhi dengan antisipasi. Mereka semua ada di sini untuk menonton pertunjukan. Itu bagus bahwa ada pertunjukan untuk ditonton. Jika tidak ada apa-apa, maka itu akan membosankan. Jika kamu terus menimbulkan masalah, aku tidak keberatan mengusirmu. Kepala keluarga Cao harus menjaga wajah keluarga Cao dan wajahnya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengambil posisi Raja Bumi. Kamu bisa mencoba. Jika kamu berani, aku akan membuat keluarga Cao-mu menghilang. Kincuan tersenyum. Ya, semua orang menghirup udara dingin. Keluarga Cao adalah keluarga aristokrat tersembunyi dan akan menjadi penguasa tanah Tianyun. Kepala keluarga Cao sudah mencapai batasnya. Kata-kata kincuan memaksanya menjadi ekstrim. Serang, bertarung sampai mati bersamanya. Jika keluarga Cao tidak bisa melakukannya, maka mereka akan benar-benar musnah. Tapi jika mereka tidak melakukan apa-apa, maka reputasi klan Cao akan mencapai titik terendah. Salah satunya adalah hidup dalam penghinaan dan menjadi lelucon. Yang lainnya adalah mencoba untuk memiliki segalanya, tetapi ada kemungkinan mereka akan kehilangan segalanya. Pilihannya adalah yang paling sulit. Ini karena dia tidak tahu hasilnya. Jika dia tahu, maka akan lebih mudah untuk memilih. Kincuan secara alami tidak bisa berbuat apa-apa pada keluarga Cao. Mereka menyinggung dia lagi dan lagi. Pertama Cao Jian, lalu Cao Jiusa. Itu bahkan setelah dia memberi peringatan, orang bisa melihat bahwa mereka sama sekali tidak peduli padanya. Kali ini, kepala keluarga Cao menyerangnya dan ingin menggunakan formasi perangkap naga untuk menjebaknya. Bagaimana Kincuan bisa menelan perilaku seperti ini begitu saja? Kepala keluarga Cao, pertama, Cao Jian menyinggung master sekte pedang abadi kami. Selanjutnya, Cao Jiusa sebenarnya ingin memandikan sekte pedang abadi dengan darah. Dan sekarang, Cao ingin menggunakan formasi perangkap naga untuk menjebak kami sampai mati. Beritahu saya, jika kita tidak melakukan apa-apa, bukankah kita terlalu pengecut? Suara Kincuan terdengar, memasuki telinga semua orang. Kali ini berisik. Keluarga Cao benar-benar keterlaluan. Jika aku adalah Kincuan, aku akan memusnahkan mereka. Berulang kali, tapi tidak berulang kali. Apakah keluarga Cao memiliki garis bawah? Pengekangan diri pemuda ini sangat bagus, tapi dia benar-benar mampu. Itu benar. Sebelumnya, kupikir anak muda melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan sombong serta cuek. Baru sekarang aku tahu apa yang telah dilakukan, Klan Cao. Mereka benar-benar buta. Kincuan, aku mendukungmu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kami juga mendukungmu. Kincuan memandang kepala keluarga Cao. Katakan, apa yang kamu inginkan? Kepala keluarga Cao mengerutkan kening dan menatap Kincuan. 1477. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kamu menghancurkan kultifasimu sendiri dan keluhan antara sekte pedang surgawi dan keluarga Cao akan dihapuskan, kata Kincuan. Ketika dia mengatakan itu, tidak ada yang merasa bahwa Kincuan berlebihan atau bahwa Kincuan sombong. Kepala keluarga Cao tidak langsung marah. Kepala keluarga Cao memikirkannya dan memandang Kincuan, apa pilihan kedua? Kamu bisa memilih untuk tidak menyetujui yang pertama, kata Kincuan. Sejujurnya, Kincuan telah memberikan pilihan kepada kepala keluarga Cao. Dia bisa melumpuhkan kondisi kultifasi kepala keluarga Cao atau membiarkan mereka berdua menyelesaikan masalah dengan paksa. Namun, Kincuan juga mengatakan bahwa selama kepala keluarga Cao berani bergerak, dia akan membuat keluarga Cao menghilang. Terkadang, semakin tinggi posisi seseorang, semakin sedikit kebebasan yang dimilikinya dan semakin tidak bisa disengaja. Patriar keluarga Cao adalah salah satunya. Jika dia bisa mengabaikan segalanya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Kincuan, maka keluarga Cao akan segera mengejarnya dari posisinya sebagai Patriar. Ini adalah kenyataan, kenyataan yang kejam. Tindakan Anda akan memengaruhi seluruh keluarga tetapi terkadang, Anda tidak dapat membuat pilihan sendiri. Anda hanya bisa memilih untuk mengorbankan diri sendiri. Ini mungkin tampak kejam, tapi itu semua adalah keputusan kepala keluarga Cao sendiri. Dari serangan Cao Jiusa hingga formasi penjebak naga, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri dan pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ada banyak orang dari keluarga Cao di sekitar tetapi mereka semua merasa ini adalah masalah yang rumit. Tidak ada yang mengira Kincuan hanyalah seorang pemuda. Seorang pria muda di alam maha kuasa mudah diintimidasi. Sebaliknya, monster seperti dia sering melakukan hal yang mengejutkan. Ayo bertarung dan jika aku kalah, aku akan menghancurkan kultifasiku sendiri, kata kepala keluarga Cao. Kincuan tersenyum, apakah kamu bodoh atau aku bodoh? Saya tidak punya banyak waktu. Jika Anda tidak memilih, saya akan memilih untuk Anda. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengambil semua hal baik di dunia. Anda tidak dapat melakukan itu. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Apakah kamu tidak mengerti itu? Kincuan melanjutkan. Kepala keluarga Cao berjuang. Kultifasi seorang seniman bela diri lebih penting daripada hidupnya. Jangan paksa aku. Mata kepala keluarga Cao memerah. Kepala keluarga Cao, kaulah yang memaksaku sejak awal. Aku memaksamu. Kapan aku memaksamu? Bahkan sekarang, aku masih menyelamatkan hidupmu. Apalagi yang kamu mau. Jangan terlalu serakah. Kincuan mencemoh kepala keluarga Cao. Cao Tianhe, kembalilah dan jalani hidup bahagia bersama keluargamu. Sebuah suara tua terdengar. Mata kepala keluarga Cao, yang awalnya berwarna merah, perlahan meredup. Dia adalah kepala keluarga, kepala keluarga tersembunyi, keluarga Cao. Dia tidak tahan dengan penghinaan karena kultifasinya lumpuh. Itu adalah takdir yang lebih buruk daripada kematian. Semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri, selangkah demi selangkah. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena memprovokasi iblis. Dia tahu bahwa pihak lain tidak sederhana, tetapi dia tetap melakukannya. Putranya juga mendorong masalah ini ke depan. Jika Cao Jian tidak terbunuh, mungkin dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Putranya, yang dia manja, tidak memenuhi harapannya. Tidak hanya dia menyakitinya, tetapi dia juga menyakiti dirinya sendiri. Pada titik ini, mungkin tidak ada lagi minat untuk hidup. Dia mengangkat telapak tangannya. Engah. Dia menamparkan dahinya sendiri dan mengakhiri hidupnya. Kincuan menurunkan pandangannya, berbalik, dan berjalan menuruni panggung. Dia sudah mati. Keluhan antara Sekte Pedang Surgawi dan keluarga Cao telah berakhir. Namun, semuanya belum berakhir karena Kincuan berjalan ke arah lain. Keluarga Huang Banyak orang menduga bahwa karena keluarga Huang terlibat, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak terlibat. Kincuan berjalan di depan Old Huang. Aku akan memberimu pilihan juga. Kincuan berkata dengan lembut. Tuan, tolong katakan itu. Wajah Old Huang agak pucat. Potong lengan, kata Kincuan. Engah. Huang tua sangat lugas. Dia melambaikan pedangnya dan memotong salah satu lengannya. Kincuan tersenyum dan berbalik untuk pergi. Setelah melakukan semua ini, pada dasarnya sudah berakhir. Adapun siapa yang akan duduk di posisi Raja Bumi, dia tidak peduli. Selama mereka tidak berpikir untuk menginjak Sekte Pedang Surgawi dan menginjaknya, itu baik-baik saja. Namun, pada saat ini, sekelompok orang menghentikan Kincuan. Tuan, kami tidak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami ingin Anda menjadi Raja Bumi. Seorang pria parubaya yang memimpin berkata dengan hormat. Kincuan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya niat itu. Siapapun yang ingin duduk boleh duduk, aku tidak akan ikut campur. Aku tidak ingin mengganggu keluarga Cao, tapi keluarga Cao tidak hanya ingin duduk di Raja Bumi. Posisi, tetapi mereka juga ingin menginjak Sekte Pedang Surgawi dan saya. Tuan, kami serius, jika Anda tidak duduk di posisi Raja Bumi, Tanah Awan Surgawi akan selesai. Tolong selamatkan Tanah Awan Surgawi dan pimpin semua orang untuk berdiri, kata pria parubaya itu. Tanah Awan Surgawi sudah selesai. Apa yang sedang terjadi? Kincuan bertanya dengan bingung. Di utara Rainbow Lightland, yang duduk di posisi Raja Bumi adalah kultifator jahat. Atau lebih tepatnya, seluruh keluarga mereka adalah kultifator jahat. Mereka membutuhkan banyak mayat, mayat segar. Mereka tidak ingin membunuh orang di Rainbow Lightland, tetapi mereka tidak berani menyerang tempat lain, jadi mereka menetapkan target mereka di Heavenly Cloudland. Pria itu berkata, Kenapa aku belum mendengar berita ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak akan mempublikasikannya. Faktanya, setidaknya dua ahli dari setiap keluarga telah menghilang. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kincuan ragu-ragu. Dia bukan penyelamat, dan kehidupan orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, membunuh pembudidaya jahat membutuhkan jasa. Kincuan sekarang berada di level kedua dari Power of Marit. Ini adalah hal yang baik untuk memperoleh keyakinan dan mengumpulkan pahala. Tuan, jangan menolak. Pria parubaya dan beberapa lainnya membungkuk. Awalnya, banyak orang di sini tidak tahu tentang pembudidaya jahat di Rainbow Lightland, tapi sekarang mereka tahu, mereka gugup dan takut. Sekarang, beberapa orang top di Heavenly Cloudland memohon Kincuan untuk duduk di posisi Raja Bumi untuk menyelamatkan mereka. Sekarang, banyak orang bergabung, memohon Kincuan untuk duduk di posisi Raja Bumi. Kincuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke, saya bisa duduk di posisi Raja Bumi, tetapi jika ada yang keberatan, katakan sekarang dan saya akan memberikannya kepadanya. Tidak ada orang di sekitar yang berbicara. Sungguh lelucon, siapa yang berani bertarung dengan Kincuan? Kincuan tidak perlu mengatakan apa-apa, dan pasti akan ada banyak orang yang mau memukulinya sampai mati. Akhirnya, Kincuan berjalan menuju posisi Raja Bumi. Awalnya, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi saat Kincuan berjalan selangkah demi selangkah, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Tanpa sadar, dia sudah dekat dengan kursi. Perasaan itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kursi mewah dan hikmat, megah dan mendominasi, merupakan simbol status. Kincuan duduk perlahan. Tiba-tiba, aura muncul di tubuhnya. Uh! Gerbang suan khusus di tubuhnya terbuka. Posisi surga dao. Kincuan tertegun. Dia tiba-tiba mengerti mengapa begitu banyak orang ingin berada di posisi tinggi. Itu karena ini adalah surga dao. Bagi orang-orang dengan posisi tinggi seperti penguasa wilayah dan permaisuri, reputasi mereka tidak sia-sia. Ternyata manfaat reputasi sangat besar. 1478. Kursi dao surgawi. Kincuan tidak menyangka akan seperti ini. Tubuh manusia benar-benar ajaib. Dikatakan bahwa tubuh manusia adalah dunia kecil yang dapat berkembang tanpa batas. Sekarang, Kincuan memiliki pemahaman. Posisi dao surgawi juga dibagi menjadi posisi dan peluang besar dan kecil. Misalnya, posisi raja bumi ini hanyalah posisi raja bumi dari tanah awan surgawi. Mungkin itu hanya bisa dianggap sebagai posisi yang sangat kecil. Mungkin jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mengaktifkan posisi dao surgawi. Ini membutuhkan keberuntungan, dan keberuntungan Kincuan cukup bagus. Yang lainnya adalah Tuan Domain. Posisi penguasa domain pasti akan memiliki token tertinggi penguasa domain, dan bahkan senjata penguasa domain, seperti pedang ilahi domain surgawi Kincuan. Oleh karena itu, penguasa domain belum tentu memiliki posisi dao surgawi. Namun, Tuan Domain, bagaimanapun, adalah keberadaan yang transcendent. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Kincuan. Selain itu, setiap domain tidak hanya memiliki satu domain lord. Konsep domain lord sangat kabur. Saat ini, Kincuan masih belum jelas tentang posisi dao surgawi. Secara kebetulan, pintu Kincuan ke posisi dao surgawi telah dibuka. Di masa depan, dia perlahan akan mengerti. Ketika saatnya tiba, dia akan mengerti segalanya. Dengan terbukanya posisi dao surgawi, titik akupuntur wawasan di dalam tubuh Kincuan terbuka dan untayan kekuatan dao surgawi mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat titik wawasan-wawasan terhubung ke surga dan bumi, untayan kekuatan dao surgawi ini tidak akan pernah mengering. Ini adalah posisi paling dasar dari dao surgawi, dan itu adalah posisi pasif. Dalam hal nilai, itu adalah salah satu dari tiga posisi teratas dao surgawi. Ini adalah cara terbaik untuk mengisi kembali energi langitnya. Di masa depan, ketika dia memahami beberapa kemampuan ilahi dao surgawi lainnya, dia akan membutuhkan energi surgawi untuk mengeksekusinya. Pada saat itu, dia akan tahu betapa berharganya posisi dao surgawi Kincuan. Energi surgawi dapat dipulihkan dengan sendirinya, dapat diserap dari dunia itu sendiri, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Energi dewa surgawi perlahan-lahan beredar di tubuhnya, membersihkan tubuh fisiknya. Kincuan tertegun. Gambar yin yang sebenarnya secara langsung menyerap kekuatan dao surgawi, seolah-olah seseorang yang sekarat karena kehausan telah menemukan mata air yang manis. Namun, musim semi ini terlalu kecil. Tetapi keuntungannya adalah tidak ada habisnya. Setelah beberapa saat, diagram yin yang mengalami perubahan halus. Perubahan ini tak terlukiskan, tapi itu masih sama. Itu seperti pembuluh darah di daun menjadi jelas. Kekuatannya tiba-tiba meningkat sedikit, tetapi dia tidak menerobos. Peningkatan semacam ini bahkan lebih misterius. Ketika Kincuan kembali sadar, dia menemukan bahwa seseorang sudah berbicara di atas panggung. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampaknya memiliki reputasi yang baik. Faktanya, karena Kincuan telah menjadi penguasa tanah awan surgawi, selama pasukan utama tidak melanggar perjanjian, mereka harus mematuhi perintah Kincuan. Berdiri, Kincuan merasa segar. Keluarga Cao telah pergi, dan rumah keluarga Bei kosong lagi. Tempat ini menjadi kediaman Kincuan. Namun, Kincuan ragu apakah dia harus berdiskusi dengan Cu Si dan King Zu apakah mereka harus memindahkan sekte pedang abadi ke sini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melupakannya. Kincuan tidak berencana untuk tinggal di sini. Dia merasa lebih nyaman untuk memerintah kota pedang abadi. Selain itu, teknik gerbang surga juga ada di kota pedang abadi. Setelah masalah selesai, kelompok sebelumnya mengundang Kincuan dan yang lainnya untuk minum dan makan. Kincuan tidak menolak. Orang-orang ini adalah semua orang dari kekuatan utama tanah awan surgawi. Mereka semua adalah penguasa suatu wilayah. Namun, mereka semua sangat menghormati Kincuan, dan itu sama untuk Cu Si dan King Su. Omong-omong, mereka secara alami berbicara tentang keluarga penguasa negeri cahaya pelangi. Keluarga Chitong. Mereka adalah keluarga kultifator jahat. Selain mata mereka yang agak merah, tidak ada yang berbeda dari mereka. Namun, mereka adalah pembudidaya jahat sejati. Proses kultifasi mereka sangat kejam. Sesekali, mereka perlu melahap esensi darah dari seorang ahli yang baru saja meninggal. Klan Chitong adalah penguasa negeri pelangi, tetapi mereka tidak berani berlebihan di negeri pelangi. Lagi pula, airnya lebih dalam di sana. Apalagi mereka adalah penguasa negeri pelangi. Bahkan seekor kelinci pun tidak mau memakan rumput di dekat sarangnya. Oleh karena itu, mereka menargetkan tanah awan surgawi, yang lebih rendah dari tanah cahaya pelangi. Tanah awan surgawi setidaknya satu tingkat lebih rendah dari tanah cahaya pelangi, bahkan mungkin lebih. Oleh karena itu, keluarga Chitong yang gila ingin menggunakan tanah cahaya pelangi sebagai tempat perbekalan untuk budidaya keluarga mereka. Meskipun tanah awan surgawi lebih rendah dari tanah cahaya pelangi, mereka juga memiliki orang-orang yang kuat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui tentang keluarga kultifator jahat di negeri cahaya pelangi. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada pihak lain. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak agak terlalu besar. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika satu kekuatan kehilangan beberapa orang hari ini. Selain itu, mereka semua adalah pembangkit tenaga sekte. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah kekuatan inti. Kebanyakan dari mereka adalah pria muda dengan esensi darah yang kuat. Mereka telah memikirkan beberapa cara untuk berurusan dengan pihak lain, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat melakukan apapun kepada pihak lain. Apalagi orang-orang yang pergi protes dan berunding dengan pihak lain tidak pernah kembali. Oleh karena itu, semua orang gelisah, terutama pasukan utama. Semakin kuat mereka, semakin khawatir mereka. Mereka adalah penguasa suatu wilayah, tetapi mereka dan orang yang mereka cintai tidak memiliki perlindungan. Mereka selalu takut suatu hari nanti, seseorang akan tiba-tiba menghilang. Tanah awan surgawi sangat besar. Bagaimana kita bisa mencegahnya? Bagaimana kita tahu orang pihak lain akan datang? Kincuan bertanya. Tuan Kin, kami juga telah menyimpulkan sebuah pola hari ini. Di tengah setiap bulan, sekitar hari bulan Purnama, akan selalu ada puluhan orang yang hilang. Mereka tidak akan berkonsentrasi pada satu kekuatan, tetapi setiap kekuatan akan menculik dan membunuh paling banyak satu orang. Pria parubaya, Zheng Jing, berkata. Keluarga Zheng juga merupakan keluarga besar di tanah awan surgawi. Tuan Kin, kami telah menerima kabar bahwa mereka akan menyerang beberapa pasukan kali ini. Kata pria lain. Hari ini adalah hari terakhir di bulan pertama. Paling-paling, hanya akan ada lima atau enam hari sebelum pihak lain menyerang. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, karena kita mengetahui target pihak lain, kita dapat mengatur orang untuk menyergap mereka terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, kita dapat langsung membunuh target tersebut. Ini bisa dilakukan, Tuan Kin. Di antara orang-orang yang datang kali ini, ada seseorang yang sulit dihadapi. Kata Zheng Jing dengan canggung. Aku akan berurusan dengan orang ini. Ketika saatnya tiba, kamu memberitahuku lokasinya. Semuanya, rahasiakan. Jangan beritahu musuh. Bahkan jika kamu membunuh mereka, jangan beritahu siapapun. Bunuh mereka satu per satu. Satu, kata Kincuan. Zheng Jing menganggup dengan gembira. Setelah yang lain pergi, hanya Kincuan dan yang lainnya yang tersisa di keluarga Bei. Mereka awalnya berencana untuk kembali. Lagi pula, nyaman menggunakan formasi teleportasi. Namun, karena mereka ada di sini, itu hanya beberapa hari. Oleh karena itu, Kincuan berencana untuk tinggal bersama Cusi, Kingzu, dan Changlan. Yang lain akan kembali dulu. Kincuan, Cusi, dan Kingzu melihat sekeliling keluarga Bei yang kosong. Itu sangat besar, dan itu adalah lokasi terbaik di tanah awan surgawi. Ada kolam naga tersembunyi. Kincuan, keluarga Citong sangat jahat. Warisan mereka adalah Citong. Mereka terlahir dengan kemampuan tempur yang kuat. Plus, mereka adalah kultifator jahat. Jangan ceroboh, kata Cusi dan Kingzu sambil berjalan. 1479 Yuk, senang dirawat. Kingzu, aku sebenarnya tidak mengkhawatirkan diriku sendiri. Kincuan tersenyum. Lalu siapa yang kamu khawatirkan? Kingzu menatapnya sambil tersenyum. Kincuan memegang tangannya. Aku khawatir tentang orang yang aku cintai. Dengan itu, Kincuan menggendongnya dan terus menonton. Pada malam hari, kelompok empat orang Kincuan tinggal di tempat keluarga Bei. Kincuan, menurutmu apa hal terpenting dalam hidup? Kingzu berkata dengan malas saat dia berbaring di pelukan Kincuan. Kincuan memandang Cusi dan Kingzu, dan menemukan bahwa sangat sulit baginya untuk menolak pesonanya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki penampilan yang malas, dan pesona semacam itu benar-benar tak tertandingi, terutama saat dia berada dalam pelukan Kincuan. Segalanya tampak begitu nyata. Itu sangat nyata bahkan Kincuan ingin menguji apakah dia sedang bermimpi. Melihat tampang konyol Kincuan, Kingzu senang. Dia mengulurkan tangannya yang seputih salju dan menutupi mata Kincuan. Kincuan, yang terbangun kaget, tidak merasa canggung. Dia memindahkan tangannya dan menatap wanita yang malu itu. Tapi tindakan itu barusan sangat lucu. Seorang wanita seperti peri bisa membunuh ketika dia lucu. Tapi kelucuan semacam ini masih unik dan tidak ternoda. Itu hanya kelucuannya. Kamu sangat imut. Kincuan mengatakan ini dari lubuk hatinya. Namun, Cu Si dan Kingzu tersipu. Baginya, ini masih sangat lembek. Katakan padaku, apa hal yang paling penting? Seluruh tubuh Kingzu diremas dalam pelukannya. Kincuan menarik napas dingin. Dia bisa merasakan tubuh indah wanita ini. Meskipun dia suci dan memujanya seperti dewa, dia masih merasa sedikit gelisah. Kamu yang paling penting. Kincuan tersenyum ringan. Pembohong, ini tidak masuk hitungan. Wajah Kingzu dan Kincuan hanya terpisah satu inci. Bagi saya, hal yang paling penting adalah keluarga, cinta, dan persahabatan. Kincuan tersenyum. Cu Si King tertawa. Aku juga sedikit rindu rumah. Itu mudah. Jika kamu ingin pulang, kita bisa pulang. Kincuan tersenyum. Tapi itu terlalu jauh. Kita bisa sampai ke rumahmu dalam sekejap, kata Kincuan. Cu Si dan Kingzu terkejut. Mereka menggelengkan kepala sedikit. Aku tahu hartamu tidak bisa kemana-mana. Mari kita bicarakan di masa depan. Kau lah yang kucintai. Belum lagi tempat duduk. Aku rela memberikannya padamu. Kincuan tersenyum. Kincuan, kamu adalah keluargaku. Cu Si Kingzu tersenyum. Kincuan tersenyum. Aku sudah memesan tempat duduk. Selama kamu mengatakan ingin kembali, kita bisa kembali sekarang. Cu Si dan Kingzu terkejut. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di wajah Kincuan. Kalau begitu aku ingin kembali sekarang. Berpakaian. Kincuan meninggalkan surat. Kemudian, mereka kembali ke Sekte Pedang Abadi terlebih dahulu. Dia akan pergi ke Sekte Pedang Abadi dalam tiga hari. Kemudian, dia pergi bersama Cu Si dan Kingzu. Kincuan menempatkan posisi di Chang Cloud City, dekat rumah Cu Si dan Kingzu. Itu sangat dekat dengan kota Nanhai. Kincuan bahkan ingin kembali dan melihatnya. Tapi keluarga Kin telah pindah, tapi keluarga Kian masih ada. Mungkin sudah waktunya untuk melihat Tuan Tua Kian. Kota Chang Cloud. Dia sudah bertahun-tahun tidak kesini, tapi dia masih merasa sedikit akrab. Mungkin karena dia bertemu Cu Si dan Kingzu di sini. Cu Si dan Kingzu melihat kelingkungan yang akrab. Dia jarang bersemangat, tetapi dia sangat bersemangat saat ini. Saat itu tengah malam. Namun, pasar malam Chang Cloud City juga sangat bagus, jadi terang-benderang. Kincuan dan Cu Si dan Kingzu berjalan di sepanjang jalan menuju rumah Cu Si. Melihat rumah yang familiar, tapi penjaganya sudah berubah, tapi tidak ada lagi yang berubah. Cu Si dan Kingzu menghela nafas lega. Setelah bertahun-tahun, dia benar-benar takut dia akan kembali dan menemukan bahwa rumahnya telah hilang. Cu Si dan Kingzu tidak mau menunggu sampai subuh. Jadi dia langsung pulang dengan Kincuan. Ini rumah Cu Si, siapa yang kamu cari? Penjaga menghentikan Kincuan dan Cu Si dan Kingzu. Kami sedang mencari Cu Si Yu, kata Cu Si Kingzu. Mencari Patriark, sudah larut, datanglah besok. Kata penjaga itu. Namaku Cu Si Kingzu. Penjaga itu tercengang dan kembali sadar. Nama belakang pihak lain juga Cu Si, mungkinkah dia berasal dari keluarga Cu Si. Tetapi dia telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Mengapa dia tidak pernah melihatnya sebelumnya? Langsung ke Cu Si Yu, Cu Si Kingzu sudah kembali, kata Cu Si Kingzu acuh tak acuh. Oke, aku akan segera pergi. Penjaga itu tidak berani menunda dan segera pergi. Segera, dia mendengar langkah kaki dan beberapa orang bergegas. Kincuan dengan cepat melihat siapa itu. Di depan adalah Cu Si Yu. Masih sangat muda. Cu Si Yu sangat senang melihat Cu Si Kingzu. Tante. Penjaga itu hampir mengencingi celananya. Namun, ini juga tugasnya. Untungnya, dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak sopan, juga tidak menggunakan prestise keluarga Cu Si untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Cu Si Yu sangat bersemangat, tapi dia masih sangat pendiam di depan bibinya. Dia tidak maju untuk memeluknya. Ketika Cu Si Yu melihat Kincuan, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia maju sambil tersenyum dan memeluk Kincuan. Kincuan, aku benar-benar tidak berharap kamu kembali dengan bibi, kata Cu Si Yu dengan gembira. Kamu mungkin harus memanggilku paman di masa depan, kata Kincuan sambil tersenyum. Cu Si Yu tertegun dan menatap Cu Si Kingzu. Cu Si Kingzu memelototi Kincuan dengan kesal. Pada saat ini, seorang wanita dengan malu-malu memanggil Cu Si Kingzu, bibi. Dia adalah istri Cu Si Yu. Ah, ini untukmu. Cu Si Kingzu tertegun. Dia ingat bahwa ini adalah istri Cu Si Yu. Dia selalu memperlakukannya sebagai seorang anak, tetapi dia bukan lagi anak-anak. Bibi, ini. Wanita itu merasa malu. Baiklah, Yuer yakin bahwa kamu adalah istrinya. Cu Si Kingzu memegang tangan wanita itu dengan erat, membuat wanita itu merasa tersanjung. Pada saat ini, Kincuan juga menatap wanita itu. Dia tersenyum pada Cu Si Yu dan berbisik, apakah ini wanita yang kamu sukai? Ya, kamu cukup beruntung. Lumayan, lumayan. Kincuan tahu tentang Cu Si Yu. Saat itu, Kincuan adalah orang yang menyembuhkan tubuhnya, mengizinkannya untuk menikah. Oleh karena itu, Cu Si Yu dan Kincuan memiliki hubungan yang sangat baik. Ini juga mengapa mereka tampak bercanda saat pertama kali bertemu. Jika kamu benar-benar bisa menikahi bibi, kamu secara alami akan menjadi pamanku, kata Cu Si Yu sambil tersenyum. Dia menyadari bahwa dia sangat berani ketika dia bersama Kincuan. Cu Si Kingzu tidak marah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian berdua sudah selesai? Kincuan terkekeh dan keduanya berjalan menuju rumah Cu Si. Cu Si Kingzu dan wanita itu juga masuk. Ola rumah Cu Si terang-benderang. Keluarga Cu adalah keluarga besar, tetapi orang tua Cu Si Kingzu tidak ada. Dia memiliki kakak laki-laki, ayah Cu Si Yu, yang memiliki penyakit tersembunyi di tubuhnya dan perlu minum obat sepanjang tahun. Ini disebabkan oleh cedera. Dia tampak agak tua, tapi dia masih sangat bersemangat melihat Cu Si Kingzu. Adik perempuan. Cu Si Kingzu bergegas maju dan mendukungnya. Kakak, kakak. Bagus, bagus. Aku puas masih bisa melihatmu dengan baik dalam hidup ini. Orang tua itu sangat senang, sangat senang. 1480 Kata-kata lelaki tua itu jelas, dan Cu Si Kingzu bisa merasakannya. Ini adalah kerinduan yang mendalam, dan dikatakan dengan sikap seorang pria. Tampaknya sangat sederhana, tetapi menghangatkan hati seseorang. Cu Si Kingzu jarang memiliki emosi yang begitu kuat. Matanya dipenuhi air mata. Kakak, aku baik-baik saja. Kamu juga harus sehat. Cu Si Kingzu menatap pria tua itu. Meskipun dia tesiksa oleh penyakitnya, dia masih semurni pohon willow. Ini membuat Cu Si Kingzu penasaran. Genius tak tertandingi seperti apa yang dimiliki orang tua Cu Si Kingzu untuk memiliki anak perempuan dan saudara laki-laki seperti Cu Si Kingzu. Tiba-tiba, lelaki tua itu melihat Kincuan. Matanya berbinar, dan dia tersenyum bahagia. Adik laki-laki ini. Cu Si Kingzu melihat sedikit antisipasi di mata kakaknya. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia bernama Kincuan. Kincuan, ini saudaraku, Cu Si King Liu. Halo, kakak. Kincuan buru-buru maju dan menyapannya dengan hormat. Bagus, bagus, bagus. Kincuan, adik perempuanku mungkin berbeda dari orang biasa. Aku harap kamu bisa memaafkannya, kata Cu Si King Liu lembut. Nada suaranya sangat nyaman dan tenang. Kakak, kamu terlalu memikirkannya. Aku akan memperlakukan Kingzu sebagai orang terdekatku. Selama aku masih hidup, aku akan memperlakukannya dengan baik. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya, kata Kincuan dengan serius. Aku percaya kamu, Cu Si King Liu tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir, tapi dia masih sedikit khawatir. Lagipula, adik perempuannya adalah perempuan, dan dia berbeda dari yang lain. Meskipun dia telah merawatnya dan keluarga Cu Si selama ini, orang akan selalu dirugikan. Beberapa gadis yang kuat hanya akan menderita dalam hubungan. Dia tidak ingin adiknya seperti itu. Adik perempuannya menderita, dan sebagai kakak laki-lakinya, dia tidak bisa memberikan apapun padanya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa membuatnya bahagia adalah calon suaminya. Kakak, aku dokter yang cukup baik. Biarkan aku membantumu merawat tubuhmu, kata Kincuan. Mata Cu Si King Zu berbinar. Cu Si King Liu terkejut. Dia tersenyum. Kamu baru saja datang. Kakak tidak memperlakukanku sebagai salah satu anaknya. Kincuan tersenyum. Kamu, kamu adalah orang yang disukai adik perempuanku. Bagaimana kamu bisa menjadi orang luar? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu. Cu Si King menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Secara alami, kondisi Cu Si King Liu tidak ada artinya bagi Kincuan. Setelah putaran aku puntur dan beberapa aura ilahi, dia bisa sembuh total. Cu Si King Liu merasa sulit untuk percaya. Dia merasa bahwa dia akan mencapai akhir. Dia tidak menyangka bahwa dia akan pulih begitu cepat. Seluruh tubuhnya terasa ringan. Tanpa siksaan penyakitnya, ia merasa lebih semangat. Dokter yang saleh. Cu Si King Liu baru bisa mengucapkan dua kata ini setelah sekian lama. Sebelum dia menyadarinya, langit sudah cerah. Seorang anak laki-laki tampan berusia sekitar 10 tahun dan seorang gadis cantik berusia sekitar 6 atau 7 tahun masuk. Ini adalah anak Cu Si Yu. Dalam hal senioritas, kedua anak kecil itu harus memanggilnya Nenek. Cu Si dan King Zhu dengan senang hati memegang satu di masing-masing tangan. Untungnya, mereka membawa hadiah. Kembalinya Cu Si King Zhu tidak hanya mengejutkan keluarga Cu Si, tetapi juga kepala banyak pasukan di kota Chang Yun. Demi keluarga Cu Si, mereka benar-benar bertemu. Meskipun orang lain tahu bahwa Cu Si dan King Zhu sekarang tinggi dan perkasa, ini adalah kampung halaman Anda, dan situasinya berbeda. Untuk meyakinkan Cu Si dan King Zhu, Kincuan secara langsung membantu Cu Si menjinakkan dua monster kuat. Di kota Chang Yun, bahkan di Alam Fana, mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Setelah tinggal selama sehari, Cu Si dan King Zhu berencana untuk kembali bersama Kincuan. Kincuan, sebaliknya, akan pergi ke kampung halamannya. Ke kota Nanhai. Dengan kecepatan hari ini, itu sangat cepat. Ada orang yang mengurus keluarga Qin di sini, dan ada orang yang menjalankannya. Kincuan dan Cu Si dan King Zhu masuk untuk melihat-lihat, tetapi mereka tidak mengidentifikasi diri mereka sendiri. Sekarang, hampir tidak ada orang di sini yang mengenal mereka. Cu Si dan King Zhu, yang dulunya tak tertandingi di generasi mereka, dan Kincuan, hanya sedikit orang yang mengingat mereka di bawah baptisan waktu. Kincuan pergi ke keluarga Qian. Setelah bertahun-tahun, Kincuan tidak tahu apakah Tuan Tua Qian baik-baik saja. Berjalan ke pintu keluarga Qian, dia melihat seorang lelaki tua berjalan keluar, penuh energi. Itu adalah Tuan Tua Qian. Tuan Tua, Kincuan berjalan. Orang tua itu tertegun. Dia memandang Kincuan dan berkata dengan heran, Kincuan, kau tidak mengenaliku lagi. Kincuan tersenyum pahit. Kamu sudah terlalu banyak berubah, tapi aku masih bisa melihatnya. Hahaha, bagus, bagus, sudah berapa tahun. Pria tua itu sangat emosional, sangat bahagia. Ini istrimu. Pada saat ini, lelaki tua itu melihat Cu Si dan King Zhu. Sebelum Kincuan dapat berbicara, mata lelaki tua itu berbinar, keluarga Cu Si. Orang tua itu ingat bahwa wanita inilah yang menyelamatkan Kincuan dan seluruh keluarga Qin. Salam, Tuan Tua, Cu Si dan King Zhu tersenyum dan menyapa. Ah, sama-sama, sama-sama, aku tidak berani, lelaki tua itu buru-buru berkata. Ini adalah seorang ahli super. Tetapi lelaki tua itu tahu bahwa dia sangat sopan padanya karena Kincuan. Tuan Tua, Permaisuri Kian pergi ke tempat yang sangat jauh. Aku pernah melihatnya sebelumnya dan dia baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir, jaga dirimu. Di masa depan, aku akan membawanya kembali untuk menemuimu. Kincuan merasa bersalah. Dia merasa bahwa dia tidak melindunginya dengan baik. En, nak, jadilah baik. Katakan padanya untuk tidak mengkhawatirkan rumah. Tempat ini bagus. Cuan Er, jika ada harapan, kuharap kau bisa menjaganya. Pria tua itu berkata dengan lembut. Tuan Tua, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Kincuan berkata dengan serius. Orang tua itu tahu bahwa Kincuan dan Permaisuri Kian tidak bersama. Dia tahu bahwa masalahnya ada pada Permaisuri Kian, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah makan di tempat lelaki tua itu, Kincuan berjalan berkeliling dan bersiap untuk kembali bersama Cusi dan Kingsu. Kota Pedang Surgawi Kincuan dan Cusi dan Kingsu kembali ke kota Pedang Surgawi, yang tidak jauh dari Sekte Pedang Surgawi. Ketika mereka kembali ke Sekte Pedang Surgawi, mereka menyadari bahwa Changlan juga telah kembali. Masih ada sekitar empat hari sebelum apa yang disebut keluarga Chitong tiba. Tapi untuk amannya, Kincuan memutuskan untuk pergi ke Heavenly Cloud City dalam dua hari. Cusi dan Kingsu kembali ke rumah. Kekhawatiran mereka terpecahkan dan tubuh kakak mereka lebih baik. Seolah-olah simpul besar di hatinya telah dihilangkan. Sebelumnya, dia bahkan khawatir untuk pulang. Dia takut kehilangan rumahnya. Dia dapat memilih untuk tidak kembali ke rumah, tetapi jika dia memiliki rumah di hatinya dan itu hilang, dia akan sangat sedih. Sangat senang. Kincuan jarang melihat Cusi dan Kingsu begitu bahagia. N, kamu menyelamatkanku berkali-kali dan sekarang kamu menyelamatkan kakakku. Kekhawatiran terakhirku hilang. Cusi dan Kingsu tersenyum. Ini semua karena kamu menyelamatkanku lebih dulu, jadi kamu adalah orang yang paling mahal dalam hidupku. Kincuan tersenyum. Betapa mahalnya. Cusi dan Kingsu juga tersenyum. Mereka santai dan bahkan bisa membuat lelucon kecil. Sama seperti hatiku, harta terbaik. Kata Kincuan. Cusi dan Kingsu tertegun. Kemudian, mereka tersipu dan menundukkan kepala. Maknanya jelas. Hatiku. Kincuan bergerak mendekat. Kamu adalah hartaku, harta seperti hatiku. Tanpa hatiku, aku tidak bisa hidup. Tanpamu, aku akan menjadi gila. Cusi dan Kingsu memeluk leher Kincuan dan berbisik ke telinganya. Berhenti berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.